Sekarang ada gak artis yang coba deketin Ibu Ayu? Selain Didi Riyabi Ada sih temen kok rambang Hubungan Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi sudah lengket bak rangko Keduanya tak lagi malu-malu mengumbar kedekatan yang terjalin sejak Didi Riyadi tertangkap basah Ikut memberi kejutan di hari ulang tahun Ayu Ting Ting Perjuangan Didi Riyadi untuk mendapatkan perhatian janda NG Beskoro itu juga tampaknya telah berhasil Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari Ibunda Didi Riyadi serta orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Rojak dan Umi Kalsum Bahkan Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting digadang-gadang bakal melangkah ke pelaminan Walaupun hingga saat ini baik Didi Riyadi maupun Ayu Ting Ting belum mengungkap status hubungan mereka Hal itu diduga lantaran Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi sepakat untuk menjalin hubungan tanpa status untuk lebih saling mengenal Berprofesi sebagai artis dunia hiburan tanah air Hubungan sembunyi-sembunyi Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting selalu menimbulkan tanda tanya Namun baru-baru tak disangka Ayu Ting Ting membuat sebuah pengakuan mengejutkan Awalnya Nikita bertanya pada Ayu Ting Ting mengenai kriteria pria yang ia harapkan jadi suami Beli jawab pengusaha atau artis kan kemarin artis udah ujar Nikita Mirzani Pengusaha jawab Ayu Ting Ting Ayu mengaku dirinya lebih memilih dipinang seorang pengusaha daripada artis Kenapa? Tanya Nikita Mirzani Ya biar beda aja jawab Ayu Ting Ting Jawaban Ayu Ting Ting itu seolah mematakan harapan para penggemar yang mendoakannya berjodoh dengan Didi Riyadi Pasalnya Didi Riyadi sendiri merupakan seorang artis yang telah mengawali karir sejak 1990-an Nikita Mirzani lantas menduga bahwa Ayu Ting Ting trauma berhubungan dengan artis Karena masa lalunya dengan N.G. Baskoro Kan mantan laki lo N.G. Baskoro artis timpal Nikita Mirzani So artis Dengar iya dia tuh so artis Seru Ayu Ting Ting kesal Pilih pengusaha aja Tambahnya Pilih pengusaha aja